Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei disebut telah memerintahkan serangan langsung terhadap Israel. Serangan ini merupakan balasan atas tewasnya Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh. Laporan tersebut dimuat dalam surat kabar New York Times pada Rabu, 31 Juli 2024, mengutip tiga pejabat Iran. Mereka mengatakan bahwa Khamenei telah menggelar rapat darurat bersama Dewan Keamanan Nasional pasca tewasnya Haniyeh. Dalam rapat tersebut, Khamenei memerintahkan para komandan untuk siaga, termasuk dari Kors Garda Revolusi Islam dan Angkatan Darat. Mereka diminta menyiapkan rencana serangan dan pertahanan jika Israel dan AS menyerang Iran. Di antara pilihan yang dipertimbangkan adalah serangan gabungan drone dan rudal, mirip seperti Iran menyerang Israel pada April 2024 lalu. Targetnya adalah situs militer di ibu kota Israel Tel Aviv dan kota Haifa. Para pejabat juga mengatakan komandan militer sedang mempersiapkan serangan terkoordinasi bersama kelompok perlawanan untuk menggempur Israel. Kelompok yang dimaksud adalah Houthi Yaman serta militan di Suriah dan Irak. Angkatan Udara Israel menyiapkan puluhan pesawat tempur untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan dari musuh. Keputusan ini diambil setelah Israel menyerang kota Beirut di Lebanon dan tewasnya pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Kepala Angkatan Udara Israel, Mayor Jenderal Tomer Bar mengatakan pesawatnya siap digunakan dalam hitungan menit. Menurutnya, Israel akan bertindak jika musuh berani menyerang dan mengancam keamanan negara. Jenderal Tomer Bar menegaskan, pesawat tempurnya mampu menyerang posisi musuh di tempat yang jauh sekalipun. Israel sejauh ini belum mengomentari serangan di Iran yang menewaskan Ismail Haniyeh. Sementara di Beirut, Zionis mengklaim berhasil membunuh komandan senior Hezbollah. Kematian Haniyeh pada Rabu, 31 Juli 2024, dikhawatirkan akan membuat konflik semakin meluas di Timur Tengah. Pasalnya, Iran bersumpah akan membalas pembunuhan terhadap pemimpin Hamas tersebut. Kebakaran terjadi dan asap mengepul di wilayah Galilea Israel di utara. Insiden itu terjadi setelah serangan roket dari Lebanon Selatan. Serangan terjadi di tengah benterokan lintas batas yang sedang berlangsung antara pasukan Israel dan pejuang Hezbollah. Balasan itu setelah ibu kota Lebanon, Beirut dihujani roket serangan udara oleh Israel. Sebuah bangunan bertingkat yang berada di tengah-tengah kota pun hancur. Serangan ini sendiri dilancarkan pada Selasa, 30 Juli 2024. Terima kasih telah menonton! PM Israel Benyamin Netanyahu buka suara setelah militernya membunuh Panglima Tertinggi Hezbollah Fuad Shukr di Lebanon. Netanyahu mengisyaratkan bahwa Pasukan Pertahanan Israel, IDF, dalam mode siaga tinggi. Pasalnya, sejak peristiwa itu Israel mendapat ancaman dari segala arah. Netanyahu mengatakan bahwa Israel dan IDF siap menghadapi skenario apapun menyusul serangannya di Lebanon. Namun, ia menekankan bahwa perang di Gaza dengan Hamas tidak akan berhenti. Ia mencatat bahwa Israel sejatinya berperang melawan kelompok apapun yang berafiliasi dengan Iran. Ia lantas membeberkan proksi Iran di antaranya Hamas Houthi dan Hezbollah. Netanyahu mengatakan IDF telah memberi pukulan telak kepada ketiga milisi pro-Iran tersebut. Di sisi lain, Netanyahu mengaku sejak serangan di Beirut ancaman terdengar dari segala arah. Ia pun menyatakan siap bersatu melawan ancaman tersebut. Lebih lanjut, Netanyahu mengaku menghadapi tekanan selama berbulan-bulan untuk mengakhiri peperangan. Namun, dia tak membeberkan sumber tekanan itu. Hanya saja ia menegaskan tak akan pernah menyerah dengan tekanan dan ancaman. Iran menggelar prosesi pemakaman bagi pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh pada Kamis, 1 Agustus 2024. Ribuan warga ikut mengantarkan pemakaman pimpinan Hamas yang juga garda terdepan upaya gencatan senjata bagi jalur gasa itu. Dilansir dari AFP, pemimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Hamenei memimpin doa untuk Haniyeh jelang pemakaman di Doha, Qatar. Di pusat ibu kota Iran, kerumunan pelayat juga memenuhi jalanan dan membawa poster Haniyeh. Banyak juga dari mereka yang menangis dan tak bisa menahan kesedihan atas meninggalnya Haniyeh. Nantinya, jenazah pemimpin Hamas Ismail Haniyeh akan dimakamkan di Doha, Qatar pada Jumat, 2 Agustus 2024. Ismail Haniyeh tewas dalam serangan udara di sebuah wisma tamu untuk veteran perang milik Korps Garda Revolusi Iran, IRGC, di Teheran, pada Rabu 31 Juli dini hari waktu setempat. Haniyeh saat itu berada di Teheran untuk menghadiri pelantikan Presiden baru Iran Masoud Pesekian pada selasa 30 Juli. Selain itu, Haniyeh juga bertemu dengan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Hameneh. Ismail juga sudah menyatakan bertanggung jawab atas serangan terhadap Haniyeh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!